Pemirsa penetapan bulan baru dalam kalender Islam selalu menjadi diskusi yang menarik karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan tanggal 1 untuk bulan baru sehingga berpotensi adanya perbedaan hasil. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, peneliti senior pusat riset dan antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Thomas. Pak Thomas, dari pantauan sementara apakah akan mudah terlihat pada petang nanti hilalnya melihat juga pertimbangan cuaca pada hari ini? Ya, pertama dari segi posisi ya. Posisi bulan pada hari ini, ini cukup tinggi. Di Jawa itu tingginya sekitar 6 derajat, artinya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria Mabims. Kemudian elongasinya juga sudah sekitar 9 derajat. Ini juga sudah melebihi dari kriteria Mabim yang 6,4 derajat tersebut. Sehingga ini sudah memenuhi kriteria Mabims dan peluang untuk terlihatnya hilal juga insya Allah akan lebih baik. Nah, terkait dengan kondisi cuaca, memang saat ini yang dalam masa peralihan dari musim hujan menuju Pancaroba, beberapa wilayah masih mengalami mendung, bahkan ada yang hujan, tetapi karena wilayah Indonesia ini luas ya. Mudah-mudahan masih ada wilayah-wilayah yang cerah, yang para pengamatnya bisa melihat hilal. Kalaupun misalkan ekstrim, tidak ada yang bisa melihat hilal, dengan ketinggian yang sudah cukup tinggi dan jarak pisah atau elongasi bulan yang sudah cukup terpisah jauh dari matahari, Jadi, kalau menurut kriteria yang digunakan oleh NU, ada kriteria tambahan, kalau elongasinya lebih dari 9,9 derajat, maka itu sudah dianggap sangat meyakinkan terlihatnya hilal. Kalau pun tidak terlihat hilal, itu bisa dijadikan dasar untuk penetapan bahwa besok itu sudah masuk tanggal. Ini yang disebut sebagai kriteria tambahan kotirut rukyat NU ya, atau KORNU ya. Jadi, mudah-mudahan hasil rukyat pada hari ini akan berhasil. Kalaupun tidak, kemungkinan kriteria ini akan dipakai, kriteria KORNU. Dan juga tahun 1981 juga ada Fatma Majelis Ulatama, bahwa kalau ahli Sab sudah menentukan hilal bisa teramati, tetapi karena mendung kemudian tidak teramati, keyakinan posisi hilal itu bisa dijadikan dasar dalam penetapan sidang ispat. Sehingga peluang untuk bisa menetapkan Idul Fitri jatuh besok hari, ya itu sangat besar. Jadi, pantauan sementara bahwa kemungkinan akan jatuh satu syawal pada 10 April 2024, sama seperti Muhammadiyah. Jadi, kemungkinan pemerintah dan Muhammadiyah akan bersamaan begitu ya, Pak Thomas. Tapi, kalau melihat lagi kriteria Mabims, ini kan mengalami perubahan sebetulnya. Dari yang sebelumnya di 2 derajat, kemudian Mabims yang baru di 3 derajat, gitu. Tapi, apakah dengan kondisi sekarang, tadi dikatakan juga soal iklim dan cuaca, gitu ya. Apakah relevan sebetulnya dengan penentuan Mabims 3 derajat ini? Ya, perubahan kriteria dari, biasanya disebut kriteria 2, 3, 8, ya. Tinggi minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan atau umur 8 jam. Itu kriteria lama Mabims, itu memang sudah sering dikritisi karena itu terlalu rendah. Dengan ketinggian 2 derajat, itu gangguan cahaya syafak, itu kemungkinan bisa mengalahkan cahaya hilal yang masih sangat tipis. Oleh karenanya pada tahun 2016, itu disepakati perubahan kriteria yang salah satu dasarnya, itu dari data-data global, ketinggian minimal hilal yang bisa teramati secara global, itu 3 derajat. Di bawah 3 derajat, itu gangguan cahaya syafak atau cahaya senja, itu masih cukup kuat yang bisa mengganggu ketampakan hilal. Kemudian elongasinya dari 3 derajat dinaikkan ke 6,4 derajat, karena data global terkait dengan rekor ketampakan hilal, itu juga menyatakan 6,4 derajat. Kemudian kajian yang dilakukan oleh tim pakar astronomi, itu juga menunjukkan bahwa dengan elongasi 6,4 derajat, ini adalah syarat minimal posisi bulan sudah di atas ufuk untuk wilayah Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, itu kriterian ditingkatkan dari 2 menjadi 3 derajat, kemudian elongasinya dari 3 menjadi 6,4 derajat. Dan pada saat seminar Viki Falak 2017, itu kemudian diperkuat lagi, sehingga menjadi rekomendasi Jakarta 2017, dan kemudian ditetapkan oleh Menteri-Menteri Agama, itu tahun 2021, tepatnya 8 Desember 2021. Dan di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2022. Ya, Pak Thomas yang jadi pertanyaan kemudian, mengapa kriteria Mabim ini harus dan perlu diikuti oleh semua kalangan umat? Tapi dijawab nanti, usah jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan diskusi bersama Pak Thomas. Pak Thomas, kalau melihat dari kriteria Mabim, sebetulnya kenapa sih kriteria Mabim ini perlu untuk diikuti oleh seluruh kalangan umat dalam penentuan awal bulan Hijriah? Ya, umat menghendaki adanya kesamaan dalam mengawali Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sumber perbedaan yang selama ini terjadi, itu bukan karena perbedaan metode hisab atau rukyat, atau pengamatan dan perhitungan, tetapi lebih disebabkan karena perbedaan kriteria. Kita ambil contoh waktu penentuan awal Ramadan yang lalu ya, pada tanggal 10 Maret, atau akhir bulan Syakban, tinggi bulan di wilayah Indonesia itu hanya sekitar 1 derajat, dan elongasinya hanya sekitar 3 derajat. Itu di bawah kriteria Mabim, tetapi sudah di atas kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah dan kriteria wujudul hilal itu menentukan bahwa 1 Ramadan jatuh tanggal 11 Maret. Tetapi dengan menggunakan kriteria Mabims, ada ormas yang juga mendasarkan pada hisab, misalkan Persis, itu sudah menentukan bahwa 1 Ramadan jatuhnya hari berikutnya, karena belum memenuhi kriteria Mabims, yaitu 12 Maret. Dan kemudian dibuktikan dengan rukyat pada tanggal 10 Maret juga tidak berhasil, karena hilalnya masih terlalu rendah. Sehingga sidang istat juga menetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 12. Nah, perbedaan semacam ini selalu terjadi ketika posisi bulan rendah. Nah, menurut Muhammadiyah sudah masuk, tetapi menurut kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal itu belum masuk. Dan dari rukyat pun, itu tidak terbukti ada hasil rukyat. Sehingga pasti terjadi perbedaan. Oleh karenanya, memang Kementerian Agama ini selalu memfasilitasi dialog ya, supaya ormas-ormas Islam ini bisa menyamakan kriteria. Karena kunci untuk menyamakan Allah Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah menyamakan kriteria. Tetapi sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil, dan perbedaan itu kemungkinan akan masih terjadi, apalagi nanti kalau dengan adanya perubahan kriteria, yang tadinya lokal, Indonesia, kemudian ada yang menggunakan kriteria global, ini perbedaan akan semakin sering terjadi. Jadi, memang upaya untuk menyamakan kriteria itu adalah upaya untuk bisa mendorong adanya kesamaan, Al-Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahwa kemudian sampai saat ini belum bisa disatukan, ya kita hormati saja. Tetapi umat juga harus siap dengan perbedaan-perbedaan yang nanti akan makin sering terjadi. Kita pahami bahwa kriteria Mabim sendiri kan sudah disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota Mabim itu sendiri. Apakah belum berhasilnya itu karena sosialisasinya belum intens, atau bagaimana Pak Thomas? Ya, masing-masing pihak itu mempunyai pertimbangan sendirinya. Ada Ormas yang langsung menerima kriteria baru ini. Kalau disebut sosialisasi masih kurang, saya kira juga tidak. Karena sejak awal itu upaya untuk menyatukan kriteria itu sudah ada. Ketika pertemuan teknis Mabim tahun 2016, itu juga sebenarnya seluruh Ormas juga sudah mengetahui, setidaknya perwakilan Ormas yang di Misa Bruyat, itu sudah mengetahui akan ada perubahan kriteria Mabim. Dan pada saat seminar Falak tahun 2017 dan menghasilkan rekomendasi Jakarta 2017, itu juga semua Ormas mestinya juga sudah mengetahui akan adanya perubahan kriteria tersebut. Tetapi ya memang ada Ormas yang kemudian menerima kriteria baru tersebut, ada yang tetap bersikuku dengan kriteria yang digunakannya. Jadi sampai saat ini, ini upaya untuk mendialogkan dan menyamakan kriteria itu masih belum berhasil. Artinya bahwa upaya itu memang sudah ada dilakukan untuk mensosialisasikannya, tapi memang masing-masing pihak masih punya landasan berpikirnya masing-masing dalam menentukan satu syawal ini dan itu yang perlu kita hormati, Pak Tompas. Nah kemudian kalau melihat dari segi kajian astronomi sendiri, sebenarnya berkontribusi pada usulan kriteria visibilitas hilal itu seperti apa, Pak Tomas? Ya, kriteria 2, 3, 8 atau tinggi 2 derajat, elongasi 3 derajat, atau umur bulan 8 jam, itu sudah dikritisi di kalangan negara-negara Mabim, itu sejak tahun 2010-an atau 2012. Kemudian pada tahun 2015, Majelis Ulama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, itu mengadakan pertemuan untuk mengkaji kriteria baru dan dibentuk tim pakar astronomi. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketuanya. Saya tentu mendasarkan pada data-data rukiat secara global dari jurnal-jurnal astronomi, itu memang menunjukkan bahwa untuk terlihatnya hilal, faktor utama yang menentukan adalah faktor kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dengan cahaya pengganggu, yaitu cahaya syafak atau cahaya senja. Nah, faktor atau parameter yang menentukan ketebalan hilal, yang nantinya apakah bisa dilihat atau tidak, itu adalah faktor elongasi atau jarak pisah. Dari data-data global tersebut, kemudian diperoleh angka 6,4 derajat tersebut, yang dijadikan sebagai batas minimal untuk terlihatnya hilal. Kemudian, gangguan cahaya syafak atau cahaya senja, ini juga diperoleh dari data-data global bahwa tidak ada kesaksian hilal yang sahih apabila ketinggiannya di bawah 3 derajat. Sehingga angka 3 derajat tingginya kemudian elongasi 6,4 derajat, pada waktu itu direkomendasikan untuk menjadi kriteria baru. Sehingga pada saat pertemuan teknis Mabim tahun 2016, diskusinya tentu tidak langsung berdasarkan hasil kajian dari tim pakar astronomi Indonesia, tetapi masukan-masukan dari Malaysia, Singapura, Brunei, itu kemudian mengerucut pada kesimpulan yang ternyata sama dengan kesimpulan dari tim pakar astronomi Indonesia tersebut, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jadi, secara ringkasnya, kriteria Mabim 3, tingginya dan elongasi 6,4 derajat, itu didasarkan pada data astronomi batas minimal supaya kontras hilal itu memungkinkan hilal bisa terlihat atau hilal yang tipis tersebut bisa mengalahkan cahaya syafat. Pak Thomas, selain syarat kriteria Mabim 3 derajat, kemudian dengan elongasinya 6,4, apakah ada syarat lain dalam penentuan hilal ini? Apakah misalnya ada syarat jumlah tertentu beberapa wilayah yang sudah melihat hilal kemudian bisa ditetapkan sebagai rujukan dalam penentuan satu syawalnya? Secara umum, dari segi perhitungan, tentu tidak melihat jumlah titik konfirmasi ya. Tetapi, ini terkait dengan penentuan untuk sidang isbat, itu setidaknya ada satu atau dua titik pengamatan itu sudah dianggap memadai. Karena sudah ada data rujat yang bisa dijadikan rujukan, kemudian tinggal dikonfirmasikan hasil rujatnya. Setidaknya itu yang sering terjadi atau pernah terjadi dalam sidang isbat. Ketika banyak wilayah melaporkan kondisi mendung, tapi kemudian ada satu saja wilayah yang melaporkan hilal terlihat, itu sidang isbat, biasanya bisa menerima. Jadi, minimal kalau konfirmasi atau pembuktian rujat itu cukup dari satu titik saja, asalkan kriteria ketampakan hilal atau visibilitas hilal itu sudah terpenuhi. Baik, cukup hanya satu titik bisa menjadi rujukan gitu ya dalam penetapan satu syawal 1.445 hijriah. Kita akan lanjutkan diskusinya usai jadah Pak Thomas tetap bersama kami di Breaking News Metro TV penetapan satu syawal 1.445 hijriah. Hilal merupakan bulan sabit pertama yang menjadi tanda awalnya bulan baru dalam penanggalan kalender hijriah. Biasanya, pengamatan hilal dilakukan untuk menentukan jatuhnya hari istimewa, termasuk dalam menentukan tanggal satu bulan suci Ramadan untuk memulai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ataupun satu syawal. Saat ini, pemerintah telah menggunakan kriteria baru dalam menentukan awal bulan hijriah yang mengacu pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabims pada tahun 2021. Dalam kesepakatan tersebut, penetapan hilal pada awal bulan hijriah yang semula pada ketinggian 2 derajat dan elongasi 3 derajat serta umur bulan 8 jam diubah menjadi ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pihak Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan, kriteria baru tersebut merupakan hasil Pemuzakar Roh Rukiyah dan Takwim Isam Mabims pada tahun 2016 di Malaysia yang diperkuat oleh Seminar Internasional Vicky Falak di Jakarta tahun 2017. Perubahan kriteria penanggalan hijriah yang disepakati Mabims ini merupakan jawaban atas banyak yang masukkan terhadap kriteria sebelumnya yaitu ketinggian bulan 2 derajat dan elongasi 3 derajat. Untuk menentukan awal bulan syawal 1445 hijriah atau tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal pada selasa 9 April 2024 sore. Hasil dari pemantauan hilal akan dibahas bersama berbagai ormas Islam pada sidang isbat di Kementerian Agama untuk kemudian diputuskan kapan tanggal 1 syawal 1445 hijriah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa penentuan Indul Fitri atau awal bulan syawal 1445 hijriah ditentukan berdasarkan dua metode yakni hisab dan rukyat. Seperti apa gambaran metode tersebut berikut penjelasannya untuk Anda. Dari Ibnu Umar Radiatul Andhumah ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah Jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Sesuai hadis tersebut Hilal atau awal fase bulan baru adalah kunci penentuan Ramadan dan hari raya. Perjalanan sejarah Islam mencatat. Penentuan awal bulan didasarkan pada dua metode hisab dan rukyat. Hisab Wujudul Hilal secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak untuk menentukan datangnya hilal penanda bulan baru dalam kalender hijriah. Bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat dan memenuhi dua prinsip. Pertama istimak terjadi sebelum matahari terbenam dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Tampak atau tidaknya hilal tidak masalah dalam metode yang telah lama digunakan organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara rukyatul hilal atau rukyat adalah aktivitas menggabati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya istimak. Istimak atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sabah. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat kalender berjalan telah masuk bulan baru. Namun bila hilal tidak terlihat maka kalender berjalan dikenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia metode ini kukuh digunakan organisasi Islam Nadatul Ulama. Dalam rukyat hisap tetap digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Kita lanjutkan diskusi bersama Pak Thomas. Pak Thomas kalau melihat dua metode rukyat tul hilal maupun juga hisap pujudul hilal kelebihan dan kelemahannya seperti apa sih sebetulnya di tengah kemajuan zaman dan teknologi saat ini? Ya, sesungguhnya hisap atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan itu dua hal atau dua metode yang dalam astronomi juga digunakan bukan hanya untuk penentuan ketampakan hilal atau pembuatan kalender. Jadi untuk objek-objek yang lain dua metode ini digunakan. masing-masing tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Pertama dari aspek rukyat. Rukyat ini didasarkan pada dalil yang menyatakan sumu li'ruyatihi waktiru li'ruyatihi berkuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah atau berhari rayalah berhari rayalah apabila melihat hilal. Ini bagi kalangan pengamal rukyat ini sebagai perintah oleh karena walaupun mereka bisa menghitung mereka tetap akan mengkonfirmasi dengan rukyat. Itu bagian dari ta'abudi atau ketaatan atas perintah rasul. Pelemahan dari metode rukyat ini itu adalah kemungkinan salah untuk melihat. Bisa jadi sumber cahaya yang sesungguhnya bukan hilal kemudian dikiranya hilal dan saksi tersebut kadang-kadang berani juga disumpah karena dia yakin cahaya itu adalah bagian dari hilal. Memang hilal itu sangat-sangat tipis sekali kadang-kadang hanya terlihat sebagai goresan cahaya. Oleh karenanya untuk mengkonfirmasi kesaksian hilal ini sesungguhnya perlu kriteria supaya pengamat ini juga bisa kemudian di konfirmasi. Kalau posisinya terlalu rendah kemudian ada pengamat yang mengaku melihat hilal biasanya pada sidang isbat itu kesaksian tersebut ditolak karena sangat meragukan posisinya misalkan satu derajat itu dengan posisi satu derajat hilalnya sangat-sangat tipis sekali kemudian cahaya syafak atau cahaya senjaknya itu masih cukup kuat. Jadi kelemahan dari rukyat itu adalah kesulitan mengkonfirmasi. tapi keunggulannya itu sesuai dengan hadis Rasul tadi Sumuli Uryatihi dan secara astronomi ketampakan hilal itu menjadi bukti nyata bahwa hilal sudah berganti siklusnya. Kemudian hisab dari segi keunggulannya saat ini hisab itu sudah sangat akurat bukti akurasi hisab itu dalam penentuan gerhana. Gerhana kan ini terkait dengan penentuan posisi bulan dan matahari itu sampai dengan detik-detiknya saat ini sudah bisa ditentukan secara akurat. Tetapi kelemahan dari metode hisab ini hisab itu hanya menghasilkan angka tinggi bulan sekian derajat kemudian jarak pisah atau elongasi bulan dan matahari sekian derajat tetapi dengan angka tersebut belum bisa menentukan ini masuk tanggal atau belum. lagi-lagi bergantung pada kriteria kalau kriterianya beda hasilnya juga beda sebut saja pada awal Ramadan tinggi bulan hanya satu derajat kalau menggunakan kriteria wujudul hilal itu sudah dianggap masuk tanggal jadi besoknya sudah tanggal satu tapi kalau menggunakan kriteria Mabims itu dianggap belum tanggal jadi baik rukyat maupun hisab itu sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan tetapi sesungguhnya tadi saya sebut ada titik temunya untuk mengurangi potensi salah melihat pada rukyat diperlukan kriteria sementara untuk bisa menentukan tanggal satu pada hasil hisab juga dibutuhkan adanya kriteria jadi kriteria ini bisa menjadi titik temu bagi pengamal hisab dan pengamal rukyat kalau kriterianya sama insyaallah hasil hisab dan hasil rukyat itu akan sama sebut aja kalau posisi bulannya rendah maka kalau ada kesaksian rukyat itu akan ditolak hingga hasilnya akan sama nah kalau posisinya tinggi ini dianggap cukup meyakinkan insyaallah juga hasil rukyatnya akan berhasil sehingga hasil isbatnya pun akan sama jadi masing-masing hisab dan rukyat baik hisab maupun rukyat ada keunggulan tetapi ada juga kelemahannya tetapi keduanya ini bisa dipersatukan kalau bisa disepakati ada kriteria yang sama walaupun metodenya berbeda tapi kriteria ini sebagai titik temunya begitu ya terima kasih Pak Thomas Jamaludin atas penjelasannya peneliti senior brain kita nantikan bersama bagaimana keputusan menetapan 1 syawal 1445 nanti malam Assalamualaikum Dalam Bersa Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton